Memang dikira mengelola membangga pendidikan vokasi itu mudah? Sebagai pendidik, calon pendidik, atau dosen di pendidikan vokasi, seringkali kurang memahami bagaimana memanajemen baga pendidikan vokasi. Materi kali ini merupakan materi pertama dari mata kuliah manajemen pendidikan vokasi. Anda diharapkan dapat mensintesiskan fungsi manajemen pendidikan vokasi. Yang kedua, Anda diharapkan dapat mengkonstruksikan aspek dari fungsi manajemen pendidikan vokasi. Yang ketiga, Anda diharapkan dapat menjelaskan tujuan pendidikan vokasi. Dan yang keempat, Anda diharapkan dapat menentukan ciri khas tujuan pendidikan vokasi. Ada pun materi pokok pada pergulaian kali ini adalah fungsi manajemen pendidikan vokasi dan tujuan manajemen pendidikan vokasi. Anda tentu sudah tidak asing lagi Dengan yang namanya bangunan gedung Untuk memulai membangun sebuah gedung atau sebuah bangunan Apa yang kita lakukan untuk pertama kali? Ya, betul Perencanaan Setelah kita mempunyai rencana Tentu kita melakukan koordinasi Baik dengan arsitek, engineer, tukang mungkin Dalam pelaksanaan, kita butuh pengawasan Butuh controlling, dan butuh evaluasi Sadarkah kita bahwa keempat poin tadi Merupakan fungsi manajemen Ada perencanaan Ada pengorganisasian Ada pelaksanaan Dan juga ada controlling atau evaluasi Jadi, dapat kita simpulkan Bahwa fungsi manajemen Paling tidak terdiri dari perencanaan Koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan Atau biasa kita sebut dengan Plan Organizing Action And controlling Poak Baiklah Tadi kita sudah membahas tentang 4 tahapan Pertanyaannya Apakah 4 tahapan tersebut harus ada di dalam proses manajemen? Apakah hanya 4 tahapan tersebut Yang ada di dalam proses manajemen? Jika tidak Mana yang kurang? Berikutnya Apa fungsi perencana? Apa fungsi organisasi? Apa fungsi actuating? Apa fungsi controlling? Bagaimana jika salah satu tahapan itu terkendala? Apa yang kita lakukan? Oke Bagi Anda Mahasiswa Silahkan Isi Atau jawab Pertanyaan-pertanyaan tadi Di forum E-learning Dan bagi Anda Yang bukan Mahasiswa Atau penonton biasa pada umumnya Silahkan beri komentar di bawah Kita lanjutkan Berdasarkan pendapat berbagai ahli Mullins mengatakan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan Pengorganisasian Pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi Dan sumber daya organisasi lainnya Agar dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan Manajemen adalah proses perencanaan Pengorganisasian Pengarahan dan pengawasan aktivitas sebuah organisasi Untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu Begitulah yang dikatakan oleh Stoner, Freeman, dan Gilbert Artinya Ahli-ahli tadi Kurang lebih Mempunyai pendapat yang sama Dengan apa yang telah kita Simpulkan Setelah kita membahas tentang manajemen atau konsep manajemen secara umum Mari kita pertajam pada materi kita kali ini Yaitu manajemen pendidikan vokasional Bagaimana pendapat para ahli? Sandika Selamat dan Usman Mengatakan bahwa pendidikan vokasi adalah semua kegiatan yang lazim disebut dengan penataan Pengaturan dan pengelolaan pendidikan kejuruan Kegiatan atau proses dan teori manajemen dalam aktivitas pendidikan kejuruan Untuk mencapai tujuan pendidikan kejuruan secara efektif dan efisien Begitulah pendapat Abdelhak dan kawan-kawan Senada dengan pendapat itu tadi Cheng dan kawan-kawan Mengatakan bahwa pendidikan kejuruan merupakan salah satu kegiatan Di dalam sistem pendidikan yang bertujuan Agar organisasi pendidikan kejuruan dapat berjalan efektif Maka berdasarkan urayan tadi Kita dapat simpulkan bahwa Manajemen pendidikan vokasi adalah penataan, pengelolaan, dan pengaturan Organisasi pendidikan Yang menitikberatkan pada keterampilan atau serapan tenaga kerja Di dunia usaha dan dunia industri Dengan mengoptimalkan berbagai sumber daya Untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien Materi kuliah Manajemen pendidikan vokasi Secara keseluruhan hanya menitikberatkan pada perencanaan Ada pun mengenai pelaksanaan, pengorganisasian, dan controlling Kita akan bahas di materi kuliah berikutnya Terutama bagi Anda yang akan melanjutkan ke S2 pendidikan Vokasi dan kejuruan Pada sekolah menengah kejuruan Pembagian tugas manajemen itu terbagi atas empat Yang pertama itu kulikulum Yang kedua kesiswaan Yang ketiga itu kepegawaian dan sarana-prasarana Dan yang keempat adalah hubungan industri dan masyarakat Ada pun Gambaran umum Dari struktur organisasi Yang dibagi atas dasar Bidang kerja tersebut Anda bisa lihat berikut ini Nah, sekarang Anda bisa mulai membuka dan mencari tahu Apa fungsi-fungsi dari kepala sekolah Wakil kepala sekolah Kepala program studi Atau kepala kompetensi kealian Dan apa fungsi dari tata usaha Jika Anda belum menemukan Linknya ada di deskripsi SMK memiliki ciri khasnya sendiri Dapatkah Anda temukan ciri khas SMK itu? Bagi Anda mahasiswa manajemen pendidikan vokasi Silahkan Anda tulis jawaban Anda di kotak forum Bagi Anda penonton umum Silahkan tulis di komentar Berikutnya kita beralih ke Materi tujuan pendidikan vokasional Apa sih tujuan dibangunnya pendidikan vokasi ini? Tujuan utama dari pendidikan vokasi Pada dasarnya memang mempersiapkan lulusannya Agar terserap di pasar kerja Seringkali kebutuhan pasar kerja yang sedemikian besar Membuat orang tua Atau seorang lulusan SMP Lulusan pendidikan dasar Tergiur Untuk langsung bekerja Selepas mereka sekolah Kondisi tersebut pada dasarnya bukan suatu yang salah Namun demikian Selayaknya Siswa ataupun orang tua siswa Dapat memahami Dan melihat Apa potensi dari anak didiknya Sehingga Keputusan itu Bernilai tepat Ada ahli yang mengatakan bahwa Kesesuaian potensi ini Dapat menjaga siswa Agar tetap menjadi subjek belajar Dan proses yang dijalaninya pun Tidak sepenuhnya Under pressure Atau dalam tekanan Karena itu Penting untuk selalu menjaga Bahwa betapapun pentingnya sebuah pekerjaan Di kemudian hari Tapi peserta didik harus tetap menjadi subjek belajar Bukan menjadi objek belajar Ini penting Jika kita cermati Kurayan kita dari tadi Mengatakan bahwa Kesiapan atau Keterserapan tenaga kerja di dunia usaha dan dunia industri Merupakan Merupakan ciri khas yang paling penting Bagi lulusan SMK Jadi dapat kita simpulkan pembelajaran kita kali ini Bahwa Manajemen adalah proses perencanaan Pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan aktivitas sebuah organisasi Untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu Pendidikan fokasi adalah Organisasi pendidikan yang bertujuan menyiapkan lulusannya Agar dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja Dengan cara bekerjasama Dengan dudi Dan mengembangkan pembelajaran berbasis kompetensi Serta keterampilan Sedangkan manajemen pendidikan fokasi Adalah penataan, pengelolaan, dan pengaturan Organisasi pendidikan yang menitikberatkan pada keterampilan Dengan mengoptimalkan berbagai sumber daya Untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien Pendidikan fokasi didirikan Agar sumber daya manusia Dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja Dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja Pendidikan fokasi tidak boleh mengabaikan proses yang baik Dan potensi peserta didik Artinya Tujuan pendidikan fokasi Adalah mempersiapkan kompetensi peserta didik Agar sejalan dengan kebutuhan pasar kerja Atau dunia usaha dan industri Sesuai dengan potensi peserta didik masing-masing Demikianlah materi Perkuliahan yang singkat ini Mudah-mudahan Anda dapat memahaminya Dan mengambil inti sarinya Kita bertemu pada materi berikutnya Terima kasih Selamat menikmati